alias Sok Fuji Utami alias Fuji berikan kado semewah ini di hari pernikahannya dengan Thorik Halilintar. Selain itu pantas bisa pamer rumah dan mobil mewah, Fuji akhirnya belak-belakan tarif sekali endorse. Nama Fujianti Utami Putri alias Fuji An kini menjelma jadi salah satu selebgram paling populer di Indonesia. Namanya dulu melejit usai sering muncul kala mengurus keponakannya, Galas Kai yang ditinggal wafat oleh mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah saat masih balita. Seiring meroketnya kepopulerannya, Fuji kini sudah memiliki 16,9 juta followers Instagram di akun Fuji Underskoran hingga Senin, 22 Juli 2024. Adik aktor Fadli Faisal ini juga kini menyandang status sebagai figur publik. Tak heran jika tarif endorse yang dipatok Fuji bisa selangit. Belakangan, Fuji belak-belakan kisaran tarif endorse yang dipatoknya kini. Hal itu terungkap pada podcast Kaisang Pangarap dikutip Senin, 22 Juli 2024. Awalnya sang host, Boyen menanyakan tarif endorse mantan kekasih tarik halilintar tersebut, nah emang kalau sekali endorse itu ratenya berapa? Tanya Boyen. Sontak, Boyen pun kaget dengan tarif endorse Fuji. Fuji menuturkan, dalam satu kali posting Reels Instagram dirinya bisa merauh peratusan juta rupiah, contoh yah postingannya Instagram sama Reels bisa tiga digit, kata Fuji. Sukses di usia muda, Fuji juga tak sungkan memamarkan hasil kerja kerasnya. Setelah tahun 2023 lalu pamer rumah, kini giliran mobil mewah pabrikan Jerman dipamerkan gadis 21 tahun itu. Melalui unggahan Instagram Fuji underscore an, mantan kekasih tarik halilintar itu terekam mengendarai mobil mewah barunya. Tipe mobil itu diduga adalah BMW M4 coupe berwarna serba hitam. Satu lagi keinginan terwujud. Alhamdulillah, tulis Fuji di Instagram, dikutip Senin, 11 Maret 2024. Jika mengacu pada sejumlah laman jual beli mobil mewah di tanah air, taksiran harga mobil yang baru dibeli Fuji itu mencapai Rp 2,6 miliar. Terwujudnya keinginan Fuji ini juga ternyata membuat keluarganya bahagia. Dewi Zuryati, sang ibunda mengaku bangga pada adik ipar mendiang Vanessa Angel itu. Dia juga meminta sang buah hati untuk terus semangat dalam mencari uang agar impiannya bisa terus diwujudkan. Alhamdulillah, akhirnya beli mobil M4. Kemarin pura-pura nanya boleh apa nggak beli mobil lagi, taunya sudah dibeli. Mama papa bangga banget nak, semoga lebih semangat lagi cari cuannya ya, ujar Dewi di kolom komentar. Tak hanya itu, istri Faisal ini juga meminta Fuji untuk berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya. Yang penting hati-hati dan jangan ngebut bawa mobilnya, tandasnya. Rupanya komentar Dewi Zuryati ini mendapatkan balasan dari Fuji. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu menuturkan bahwa keinginannya bisa terwujud karena ada andil doa orang tuanya. Berkat doa mama papa, tandasnya. Sebelumnya, Fuji juga sempat terekam pamer rumah baru berlantai 2 yang mewah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Harga dari bangunan tersebut ditaksir mencapai Rp 12 miliar. Kemampuannya dalam membeli rumah di usia 20 tahun tersebut pun diacungi jempol oleh Raffi Ahmad. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini pun mendapatkan pujian dari suami Nagita Slavina. Gokil sih! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!